Halo guys, masih di channel Ade Review dan kali ini saya mau nyobain sebuah wireless headset dari Rexus Ini adalah Rexus S7 Pro Nah jadi saya udah sering ya gunain produk Rexus, cuman biasanya peripheral gaming ya Kayak mouse, keyboard, atau kursi gaming nih dari Rexus nih Dan baru kali ini saya nyobain headsetnya Apalagi ini juga bukan headset spesial gaming ya Ini lebih ke musik nih, Rexus aja, ngasih tagline-nya musik for everyone Nah di belakang ini ada spek lengkapnya ya, seperti dia pake bluetooth versi 5 Terus drivernya ini 40mm Dan juga baterainya bisa bertahan hingga 16 jam Yuk langsung aja kita buka Dan di dalamnya ini kita dapet headset Terus ada kabel micro USB dan juga kabel audio 3,5mm Terus ada buku panduan Ada kartu garansi dan juga ada ports untuk menyimpan si headset ini Cukup kaget juga sih dengan harganya 300 ribuan aja Buat quality-nya ini lumayan banget guys Jadi busa di bandunya ini lembut Terus untuk material utamanya tuh ini pake logam campuran ya Jadi ini tuh ringan, fleksibel, tapi tetap kuat Terus untuk earcup-nya tuh ini bisa diputer nih Agar lebih fleksibel dan nyaman ketika dipake Dan tipe earcup-nya ini over ear ya Jadi tuh dia ngeredam bising suara sekitar Nah di earcup-nya ini ada tulisan Rexus dan pola melingkar Dan di sebelah kanan kalian bisa temuin beberapa tombol Ada mic Terus juga ada lampu indikator dan juga audio jack Dan untuk sebelah kiri ini cuma ada port micro USB buat charging Buat kualitas suaranya gimana? Saya memang bukan audio expert ya Jadi ini gambaran dari saya aja Ini cocok buat kalian yang suka bass head Karena bass-nya tuh dalam dan nendang Di telinga ini kerasa bergetar guys Serius Buat high atau treble-nya sih gak terlalu was sih Tapi dia mampu ngimbangin bass-nya Jadi masih kerasa balance ya Dan buat vokalnya clarity-nya emang kurang detail Tapi buat dengerin artikulasi vokal masih jelas ya Jadi masih enak juga untuk dengerin akustik Buat nonton video review di Youtube juga masih enak guys Dimana ada delay tapi gak terlalu kerasa ya Kalau buat gaming PUBG Mobile Kalau wireless ini step-nya kerasa delay-nya Jadi sedikit kurang nyaman Saya saranin pake kabel biar gak ada delay Tapi siap-siap ya guys Kaget sama suara tembakannya Karena bass-nya tuh nendang banget ya Jadi suara tembakannya tuh kayak beneran gitu ya Mungkin gak enak buat sebagian orang Tapi buat yang terbiasa sih ini gak masalah Nah buat kesimpulannya Si S7 Pro ini memang belum bisa Ngalahin headset yang harganya jutaan Yang punya detail dan clarity audio yang wah banget Tapi biasanya saya nemuin headset dengan karakteristik audio yang mirip-mirip kayak gini Biasanya harganya di atas 700 ribuan Nah makanya dengan harganya yang sekitar 350 ribuan S7 Pro ini menarik banget nih Wajib banget kalian cobain Dan ini cocok nih buat nemenin kalian yang lagi di rumah aja Oke segitu dulu video dari saya Ade Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya See you